Kehancuran Keraton Kertasura tahun 1680-1745 Keraton Kertasura adalah bekas keraton dan ibu kota Kesultanan Mataram pada tahun-tahun 1680-1745 setelah Keraton Peleret. Keraton ini didirikan oleh Amangkurat Kedua pada tahun 1680 karena keraton Peleret saat itu telah diduduki Pangeran Puger yang ditugasi. Mempertahankan Peleret oleh Amangkurat Pertama ketika terjadi pemberontakan Trunajaya. Pangeran Puger akhirnya dapat dibujuk untuk bergabung ke Kertasura dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat Kedua. Bekas keraton Kertasura sekarang terletak. Di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo, di daerah yang kini disebut Kecamatan Kertasura. Peninggalan yang masih tersisa dari keraton Kertasura hingga saat ini adalah sebagian dinding Cepuri, Balu Warti, Taman Keraton, Gunung Kunci. Gedong Piring Gedong Piring, Gedong Obat, Dalam Pangeran, dan Toponim yang merupakan komponen Kota Kertasura di masa lalu. Beberapa toponim tersebut antara lain kemasan, pengrajin emas, gerjen, tukang jahit, sayangan, kerajinan tembaga, kunden, kerajinan gerabah. Pandean Pandean, Tukang Besi, Jagalan, Tukang Jagal Hewan, Ngabean, Pangeran Ngabehi, Singapuran, Pangeran Singapura, Mangkubumen, Pangeran Mangkubumi, Purbayan, Pangeran Purbaya. Akibat pemberontakan Trunajaya, maka Amangkurat pertama beserta keluarganya. Mengungsi ke arah barat termasuk putranya yaitu Raden Mas Rahmat. Dalam pengungsiannya, ia mengangkat kembali Raden Mas Rahmat sebagai Adipati Anom, putra mahkota, yang sebelumnya hak putra mahkota telah diberikan kepada Pangeran Puger. Amangkurat pertama beserta keluarga dan para pengikutnya sudah berada di daerah Banyumas. Dalam kondisi yang serba sulit, Amangkurat pertama jatuh sakit hingga akhirnya wafat sesuai wasiatnya sebelum meninggal Amangkurat pertama dimakamkan di dekat gurunya di Tegal Arum. Sementara itu Raden Mas Rahmat menyatakan diri sebagai susuhunan Mataram menggantikan Amangkurat pertama dia bergelar Amangkurat kedua seluruh kekuatan yang masih setia segera dikumpulkan dan dipusatkan di Tegal mereka bersepakat merebut kembali tahta Jawa. Untuk mewujudkan tujuannya, Amangkurat kedua meminta bantuan kekuatan tempur kepada VOC di Batavia. Pada tahun 1678, Amangkurat kedua mengerahkan pasukannya menyerang Trunajaya di kediri pasukan pemberontak kewalahan menghadapi Mataram yang dibantu Serdadu. VOC Setelah melalui pertempuran tersebut, Trunajaya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kekuasaan Mataram berhasil dipulihkan oleh Amangkurat kedua. Usai menumpas Trunajaya, Amangkurat kedua menarik pasukannya menuju Semarang, kemudian ia memerintahkan. Kepada Patih Nerangkusuma agar membuka hutan Wanakerta yang akan dibangun menjadi keraton baru Pangeran Puger yang semula ditugaskan oleh Amangkurat pertama untuk mempertahankan pleret setelah berakhirnya pemberontakan Trunajaya. Ia mengangkat diri sebagai Susuhunan Ing Ngalaga yang berkedudukan di pleret. Amangkurat kedua mulanya merupakan raja tanpa istana, karena keraton pleret telah diduduki adiknya Pangeran Puger yang mengangkat diri sebagai Sunan Ngalaga. Amangkurat kedua kemudian membuju Sunan Ngalaga. Supaya bergabung dengannya tetapi panggilan tersebut ditolak. Penolakan tersebut menimbulkan perang saudara. Akhirnya, pada tanggal 28 November tahun 1681 Sunan Ngalaga menyerah kepada Jacob Cooper, perwira VOC yang membantu Amangkurat kedua. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Sunan Ngalaga pun kembali bergelar sebagai Pangeran dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat kedua. Pada hari Rebopon, tanggal 27 Ruah, tahun Alip 1603 AJ, bertepatan dengan tanggal 11 September 1680 M, Amangkurat kedua secara resmi menempati. Keraton Kartasura dan memindahkan pusat pemerintahannya di sana. Peristiwa geger pacinan dan perubahan sikap Pakubuwana II terhadap para pemberontak Tionghoa yang mengakibatkan kemarahan para pemberontak menjadi awal dari kehancuran Keraton Kartasura. Kekuatan pasukan pemberontak yang kuat berhasil mengalahkan pertahanan pasukan Kartasura di Boyolali, Teras, Mojosongo, dan Ngasem. Serangan ini membuat Vanho Hendroff memberikan saran kepada Pakubuwana II agar menyelamatkan diri. Tetapi Tumenggung Wirajaya dan Citra Soma memohon agar Pakubuwana II menunggu apakah pasukan Kartasura dapat meredam serangan para pemberontak. Pada akhirnya para pemberontak menyerbu keraton Kartasura susuhan bersama Vanho Hendroff dan para pengikutni. Melarikan diri Seusai penyerbuan, para pemberontak mulai merampas dan menjarah emas, karungan uang, dan barang-barang berharga lainnya. Selain melakukan penjarahan, Para pemberontak juga membakar perkampungan di sekitar keraton. Kekosongan kursi raja karena susuhanan yang melarikan diri diisi oleh Sunan Kuning yang kekuasaannya juga didukung oleh orang-orang Tionghoa. Terima kasih telah menonton!